Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel resep emak, kali ini saya mau ke tempat emak, hari ini emak gak ke sawah ya, gak ke sawah, biasanya masih matun, tapi hari ini karena ada pesanan bubuk, saya mau kesana, lihat keseharian emak seperti apa ya di rumah, let's go, kita kesana ya mono lagi bubuk di tempat emak, ada kelambunya katanya, apa, kayak kemah-kemahan ya, ada tendanya, cilup, cilup, seperti tenda katanya, ngumpet-ngumpetan di dalam kelambu nih bayi nah, ini emaknya lagi bungkus si kerupok biasanya segini dijual seribu rupiah oke kerupok apa jenis ini mak? rambak, dalam kerupok rambak, bikin bikinan sendiri dari tepung terigu dari tepung terigu kemudian direbus ini dapat pesanan dari tetangga buat tahlilan RT sepulih sepulih kok sepulih emak ulang tahun iya oh alah enak lo lilin bak sepulih no ini ini gue nganu nih kerupoknya bayi gila kerupok bisa letting ini loh kerupok oh jadi iya segini harganya seribu rupiah ya teman-teman murah ya aku rupiah nah disulut pakai lilin ah kayak rapet ini bapak saya mau meme apa meme aking nasi kemarin ya dijemur dulu mumpung ada panas kaki jemur aking juga bikin kotang zaman dulu kotang orang jawa zaman dulu yang ada sakonya di di apa di samping ya coba Mak dicobain Mak seperti apa BH nya kotang ya kalau disini bilang cara makanya seperti ini Mak juga biasanya dipesanin sama tetangga biasanya yang pakai seperti ini tuh orang tua ya nah kira-kira seperti ini ini belum dikasih apa tancing ya nah 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 kotang 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 nah seperti ini kotangnya kotang ya kotang ya kotang ya baik tadi keseruan emak di rumah ya bikin keruput dan juga dapat pesanan kotang dari tetangga nah tadi nah selesai dulu ya video kali ini kita lanjut besok lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ya ya